Ko Captain Timnas Anies Muhammad Thomas Lembong buka suara usai namanya berulang kali disebut oleh Cawpres Gibran Raka Buming Raka pada saat debat minggu malam yang lalu. Tom Lembong juga menjawab tudingan anti-nickel yang dilontarkan Gibran. Tak lupa Tom bercerita kenangan indah di masa lalu ketika membuat lebih dari 200 pidato untuk Presiden Joko Widodo. Tentunya sangat membanggakan prestasi Pak Mohaimin luar biasa di debat Cawpres ke-2 dan beliau berhasil mendominasi tanggung. Jadi sepanjang acara debat telahkan sekali bahwa beliau menjadi pusat dan menentukan suasana daripada debat tersebut. Tapi saya mau tepis bahwa itu berkat saya sekali lagi ini teamwork yang luar biasa terutama anak-anak muda yang cemerlang di sekelilingnya Pak Anies dan Pak Mohaimin. Dan saya tentunya memberikan masukan juga tapi benar-benar saya cuma muka publik daripada upaya yang sangat besar dan dalam dari banyak orang yang terlibat. Jadi waktu kejadian itu saya lagi di Transmedia Tower di lounge CNBC CNN. Lagi siap-siap mau live di TV CNBC Indonesia ya. Jadi waktu Mas Gibran menyebut nama saya untuk pertama kalinya, terus saya langsung beku. Kayak frozen dan berpikir, did he really just say that? Apakah dia benar-benar barusan mengatakan itu? Saya pikir salah dengar. Kedua saya mulai tepuk-tepuk diri. Saya pikir saya ketiduran di mobil dan ini mimpi. Tapi ternyata ini nyata gitu kan. Nah itu waktu beliau singgung nama saya pertama kali. Waktu beliau singgung nama saya untuk kedua kalinya, yang terjadi di otak saya adalah banjir memori-memori indah. Saya dengan Pak Jokowi di Washington, saya dengan Pak Jokowi di Hamburg, saya dengan Pak Jokowi di Tokyo, saya dengan Pak Jokowi di Canberra, di Beijing, di Singapura, dan sebagainya. Jadi banyak memicu memori-memori indah kerja sama erat saya dengan Pak Presiden di masa lalu ya. Nah waktu Mas Gibran menyebut nama saya untuk ketiga dan keempat kalinya, ya feeling yang muncul adalah ya begitulah. Kalau sama mantan, ya kan, saya kira bagi yang pernah keluar dari status jomblo, mungkin bisa empati dengan perasaan tersebut ya. Sekali lagi saya mau sedikit meluruskan ya, tentunya saya tidak terlibat di semua pidato Pak Presiden. Ya, hanya pidato Tentu, tapi volumenya cukup besar. Ya, tapi kembali lagi sama halnya seperti sekarang di Timnas Amin, tentunya di istana juga ada teamwork, ya ada beberapa orang, bukan hanya saya. Tapi kalau saya mengingat tugas saya membentuk kata-kata, ya kan, membentuk narasi dan juga suasana melalui sambutan-sambutan atau pidato seorang Presiden. Ya, tentunya wibawa itu penting banget, ya wibawa itu penting banget, rasa hormat dan rasa manusiawi, ya kan. Dan itu yang seringkali tantangan terberat dalam membuat pidato atau sambutan untuk seorang Presiden. Ya, karena kita harus masukin guyon, kita harus masukin joke, ya, tapi tidak boleh melecehkan orang. Ya, tidak boleh ada golongan, kalangan, grup yang merasa disindir atau direndahkan, ya kan. Jadi, apa, wibawa dan rasa hormat itu fundamental sekali, ya, bagi pimpinan-pimpinan negara, ya, dalam pengalaman saya, sih. Tentunya kami sama sekali tidak anti-hilarisasi. Dan hilarisasi itu justru ada di dalam visi-misi Anies Mohaimin, ya. Yang kita anti adalah, yang disebut Pak Mohaimin kemarin, hilarisasi yang ugal-ugalan, ya, yang ngacok, yang ngawur. Nah, pandangan kami adalah bahwa sangat jelas smelter nikel, pertambangan nikel itu sangat bermasalah. Kita sudah lihat banyak laporan mengenai pencemaran lingkungan yang luar biasa. Kita sudah mendengar banyak laporan mengenai kecelakaan, ledakan yang terjadi di smelter nikel yang memakan korban. Dan itu yang kita dengar, ya. Kita harus, apa, kepo nih, belum yang kita belum dengar, ya kan. Jadi, apa, dan terakhir, persis yang Pak Mohaimin bilang, apa, kebijakan ini malah, apa, backfire, maksudnya malah pada ujungnya merugikan diri kita sendiri, ya kan. Apa, apa, senjata makan tuan, ya, karena tidak ditakar dengan baik. Ya, kita sangkin gairah, ya, untuk bangun begitu banyak smelter, dan membanjiri dunia dengan nikel, ya, akhirnya harga nikel anjelok. Dan itu malah merugikan diri kita sendiri, kan, jadi konyol, ya, nanti kita bisa bicara hilirisasi yang benar itu seperti apa. Ya, tapi jelas hilirisasi yang saat ini terjadi nikel, itu ugal-ugalan dan tidak akan menjadi contoh baik bagi hilirisasi yang perlu kita terapkan di Indonesia. Satu pertanyaan sedikit, Pak. Sudah ditelepon, dan saya berterima kasih sekali, ya, karena saya juga, apa, kepingin sekali secara langsung menyampaikan kasih selamat atas prestasi beliau, ya, dan tentunya kita, tanda kutip, tos-tosan, ya, dan, apa, Ya, ya, mensyukurilah, mensyukuri, apa, keberhasilan beliau di debat Chow Pres kemarin, ya, terus, ya, guyon saja mengenai, apa, kerinduan yang terlihat dari pihak Mas Gibran dan tim kampanye 02, ya, Ya, apa, dan, apa, jumlah pidato sambutan berbicara yang saya tuliskan, saya buatkan untuk Pak Presiden, itu, dalam hitungan saya ada lebih dari 200. Ya, yang kemarin munculkan, baru yang Game of Thrones, dan yang Thanos, ya, jadi, menarik nih, kalau kita nanti lihat bagaimana perkembangan trend, mungkin akan ada peluang untuk keluar lagi, Banyak, apa, insight, banyak bagi yang kepo, ya, atau mungkin menarik, ya, akan bisa menjadi inspirasi, masih banyak lagi kisah-kisah inspiratif dari kemitraan intelektual saya dengan Pak Presiden, dengan Pak Jokowi. Terima kasih.